Ketua Umum Pramuka Kuartir Cabang Tabalong bersama ratusan anggotanya berziarah ke Taman Makam Pahlawan Mabuun Jumat lalu. Kegiatan ini ditujukan untuk mengenang perjuangan dan jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Ziarah Makam Pahlawan menjadi kegiatan wajib yang dilakukan Pramuka Kuartir Cabang Tabalong setiap tahun, terutama menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Ketua Umum Pramuka Kuartir Cabang Tabalong yang juga merupakan wakil Bupati Tabalong mengungkapkan ziarah ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa para pahlawan di Tabalong dalam memperjuangkan kemerdekaan yang saat ini dinikmati semua masyarakat. Nilai yang ingin kita lestarikan adalah nilai perjuangan para pahlawan itu. Pramuka sebagai generasi muda tentunya mempertarikan itu tanam-tanam sesuatu yang seorang putri Indonesia, khususnya Tabalong. Selain ziarah dan tabur bunga di makang pahlawan, Pramuka Kuartir Tabalong juga berikan bantuan bagi korban kebakaran di desa Barimbun dan ponpes Asrama Putri Kambitin dengan total bantuan sebesar 18 juta rupiah. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.